Hai emang aslinya orang Jawa Ibu itu lam keluarga-keluarga semua Oh jawa saudara-saudara tapi Abah apa Madura Oh Abah Madura asalnya itu Belanda Oh separuhnya Belanda yang sebelah saya ini iya berbeda ya apa lebih putih ya dan sama salahnya iya kayaknya Abah lebih putih kayaknya ada keturunan Belandanya bener-bener kata sahabat salam tinggal di kampung dan sahabat salam tahu enggak kalau tiap hari itu tengkar di dalam hotel sama Bapak, Bapak itu juga asli saya kan nggak bisa tidur kalau nggak ada asli jadi poinnya itu kalau dia kalau Bapak sama ibu itu tidur saya nggak tidur nunggu sampai dia bangun lalu ngidupin asli ya semangat sopan kata-kata saya gitu katanya apa-apa tanya Bapak sama ibu katanya di Haram kata saya di kamar Hah kok bisa katanya gitu karena gantian di hotel kok ditinggal biarin kata masa 24 jam mau ditemuin coba anak soleh iya anak soleh saking solehnya itu Masya Allah tebarakala panas nih Haram itu panas banget ya Masya Allah orangnya kan niatnya pengen ibadah kapan lagi ini sahabat salam lagi bikin rujak khas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di blog rima sopian apa kabar semuanya sahabat rima sopian semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya roma alami semoga para sahabat rima sopian dimanapun kalian berada tidak kekurangan suatu apapun dan rima sopian yang terbaik mudah-mudahan para sahabat bisa melaksanakan iwada umroh dan haji nah video kali ini rima sopian ada di kediaman atin Tantawi mau mukbang bareng dengan keluarga atin Tantawi juga ada kedatangan tamu spesial sahabat salam nah kita ini udah berapa puluh tahun ini pasti disimpulkan sehat lima karatan dari sakit sayangnya emangnya takut hinar sahabat salam lagi rupas makanya dia udah nggak nungguin emak-emak katanya lima jam bikin apa kalian julidnya sahabat salam yang kelima katanya lima jam cuma masak ini doang yang nggak tahu gimana capeknya waktu kalau masak selalu ngentengin emak-emak rempung yang di dapur di udah beres dari tadi kemana itu udah beres sampai jumlah tim 5 jam mau dapat ini itu lebih bagus lagi hasilnya cantik bang oh saya selanjutnya dimotongin dimotong gimana itu itu buat kita merujak oh iya nah bagian-bagian motong rujak sahabat salam misalnya ini enggak tajam ada yang lain enggak ada nih yang ini enggak jadi saya motong bawang ini enggak enak ini berkotong gimana Tante katolah ini jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauhnya bagian timunnya kita mau bikin hujak buah ya jadi hujak petitan hujak buah nah sahabat salam lagi motong mangga tapi jangan banyak-banyak ini enggak takutnya enggak dimakan karena kalau dibuka enggak kayak gini enggak enak padahal dua cukup padahal dua cukup ya maksudnya kalau masih kayak gini bagus cuma kalau sudah dipotong-potong hambar jadinya kalau lama Iya betul nanti kalau kurang nanti potong aja kalau masih kayak gini masih enak kalau sama ibu ngomongnya pakai bahasa Jawa kalau emang aslinya orang Jawa ibu itu lam keluarga-keluarga kan Jawa semua Oh Jawa tapi Abah apa Madura Oh Abah Madura asalnya itu Belanda Oh separuhnya Belanda yang sebelah saya ini iya berbeda ya apa lebih putih ya dari sahabat salam iya kayaknya Abah lebih putih kayaknya ada keturunan belandanya belakang sahabat salam tinggalnya di kampung dan sahabat salam yang tahu enggak kalau tiap hari itu tengkar di dalam hotel sama bapak-bapak itu nggak suka asli ya Allah saya kamu nggak bisa tidur kalau nggak ada asli jadi poinnya itu kalau dia kalau bapak sama ibu itu tidur saya nggak tidur nunggu sampai dia bangun lalu nyidupin asli ya semangat sopan kata saya gitu katanya katanya bapak sama ibu katanya di haram katanya di kamar Hah kok bisa katanya gitu karena gantian di hotel kok ditinggal biarin kata masa 24 jam mau ditemenin coba anak soleh iya anak soleh saking solehnya itu Masya Allah tebarakala panas banget kan niatnya pengen ibadah kapan lagi ini sahabat salam lagi bikin rujak khas Madura gitu nggak bakal nanti sambil-sambilnya ini Masya Allah tebaran jam gini aja nih susah kalau sama ahlinya jadi Atintan Tawi selalu diajarin sama sahabat salam ya tuh cara motong karena saking udah mahernya kalau dia motong bawang dulu waktu masih baru kenal sama sahabat salam tepat ngeliat sahabat salam motong bawang 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 oh motong bawang dulunya masih suka masakin kita waktu masih baru-baru Iya Iya tuh tuh sombongnya keluar sekarang pokoknya Atintan Tawi dengan sahabat salam tuh udah julid udah rusuh lagi dan sekarang nih Masya Allah sahabat dahri apa milih lagi bikin apa lagi bikin bawang iya bikin bawang ini dahri apa milih Masya Allah Hai darah milih karm hiburan pertamanya kan enggak tahu kan masih ini biarinak nampak ya dikasih sedikit tadi udah udah biar-biar harum harus ke sini oh iya iya kan tadi saya mau ditaruh cuma sedikit menjadi ditaruhnya enggak 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 tuh jadi nanti mau dikuat apa namanya mau dibawa ke barat ngomong makan di mana kalau dibalat untuk di pinggir laut harus aja kalau bikin musuh sabat salam itu nggak bahagia deh tapi Masya Allah sabat salam itu yang kita salut ya dia itu mau terjun ke dapur iya Masya Allah jadi walaupun dia julid dan dia cerewetnya ini cerewet mentah ampun kita kelebihannya dia itu kelebihannya satu masalah dia anak soleh soleh lah bangga saya bisa dia memberangkatkan kedua orang tuanya masalah tebarakallah itu julidnya dia itu julidnya dia udah udah enggak aneh sekarang julidin sekali-kali lah sahabat salam enak banget pokoknya ini kita makan dan juga ini biasanya nih yang bikin bala-bala itu biasanya tuh sahabat salam iya sekarang ini sahabat salam nggak tahu kenapa ini rada manja itu biar ada manja biar ada manja ya sekarang yang bikin tangan dahli yang family iya tuh kakaknya pakai kuning katanya biar agak iya kunyit biar ada warna mana kunyitnya gede banget ini fotoannya nanti samsur ikan ini beberapa biji lam itu manganya lam dua doang cuman ini kan sudah diupas barusan jadi jangan kalau kalau kayak gini walaupun enak oh bukan begitu tapi kak kayaknya yang kuning-kuning itu kayak enak kalau dipotong lam yang mana ini sudah ada yang kuning dicoba dicoba coba boleh boleh dicoba nih dari apa milik enak Masya Allah enggak kecut tapi lebih enak iya jangan kecut kayak sahabat salam ya lagi keretak-keretak tadi makanya tadi tuh biar sahabat salam biar kita nggak diprotes iya udah kita bikin ternyata kan tapi kasihan teh dia sahabat salam mau terjun ke dapur kasihan kenapa kasihan dia kerjanya tidak sampai dia dat baru datang dari Mekah dengan Abah dengan Om ini udah cukup terikunya ya udah cukup ya alam ya udah cukup filmnya atau kurang ini pokoknya kan belum diwarnai ini cukup kayak pepas ya om dia kebingungan kirain itu ketinggalan punya kan padang kita ketawa di mobil itu apa kan ceritanya kan ngasih Abah tuh jahatnya ini katanya ada malam ketinggalan apa tuh ini katanya kok ada jahat sini enggak itu bukan Abah Oh ya udah gitu udah lama itu ya Allah kak kata Abah beneran saya jadi presiden gitu-gitu kata-kata nggak pernah mau pakai jahat sekarang katanya pakai jahat katanya kayak gitu iya kan Bapak itu paling jarang itu kalau pakai jahat-jahat kayak gitu kan kecuali pas acara ketika ada resmi acara resmi udah suar ada aja sahabat salam itu iya tapi beliau memang Bapak itu paling jarang pakai itu pakai baju resmi karena keundangan biasa kalau di Madura itu adanya itu kalau ada resmi itu antara kemeja takwa baju takwa iya pokoknya di luar hal itu tuh kegiatan kalau ada acara resmi walaupun pertemuan bisa pakai sama Kiai sama siapa itu lebih lebih sopan itu pakai takwa baju takwa kayak kegiatan itu sengaja nyiapin tadinya mungkin loh sahabat santu udah deket hijab kogulnya jadi dipersiapkan itu saya bawa kata itu nggak tahu kalau itu hadiah dari Kang Dadang jahat sama Kelana gitu kan oleh-olehnya dari Kang Dadang itu jahat sepas lagi di beres-beresin di beresin uh ini kayak ini dari itu cowok katanya anak katanya itu ketinggalan katanya ini apa ini baju jahat ini ketinggalan mau ada acara kayaknya itu yaudah saya nyembok ini buat siapa ketinggalan yang punya enggak punya eh ini di hadiah untuk untuk bapak katakang dadang dan ternyata tapi dipakai kalau saya pakai kayak gini jadi presiden madura hahaha kita kan mau kemasan ngasih apa sih kalau baju-baju arah mungkin bakal banyak yang ngasih ya kita ngasih yang agak-agak apa namanya tapi yang agak aneh aja lah gitu pas banget celananya juga Pak cuman bapak itu merasa katanya kalau saya pas pakai keturun ke madura ini hahaha hahaha kalau orangnya itu bapak itu tanya sama orangnya kocak kalau sudah kenal tuh kocak iya lucu dia kayaknya lihat iya iya ternyata kayak abah ya banget ya waktu datang aja kita senyum-senyum kan dia udah jadi udah enggak itu masalah murah senyum juga si abah coba cipin aja dulu enggak mau dicipin ini coba masa nggak mau dicipin Oke sahabat Alhamdulillah kita sudah tadi ya untuk proses bikin bala-bala dan ini selanjutnya mau bikin rujat jadi kalau rujat itu ada dua versi kalau di madura itu rujat itu kalau di neger kota-kota hal lain ke pecel iya kebanyakan pecel kalau ini kalau di madura itu disebutnya dengan rujat kayak rujat mangga dan dan hal lain sebagainya itu kalau ke Yorah ketis ya ketis dan selanjutnya Insyaallah ini akan kita rujat bareng nanti dan disini ada bala-bala juga yang akan di goreng Oh ini dia banyak rumahnya Kak Atin yang sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bersambutannya yang sangat luar biasa dari keluarga besar Kak Atin Karimah dari Ria dan juga Bumi dan Bumi belakang ya semoga semuanya diberikan kesehatan panjang umum dan berkesehatan semoga diberikan kesehatan dunia dan akhirat Amin dan semoga kali silatuh ini semoga tidak hanya semoga sampai kejenak bersama-sama dan kita akan lanjut nanti pokoknya seperti apa keseruannya menyambut orang tua ini terima kasih saya mewakili dari Kak Limah Sofyan dari kediamannya Kak Atin mengucapkan salam alaikum wabarakatuh